Kini crowdfunding sudah mulai dimanfaatkan oleh UKM di Indonesia. Otoritas jasa keuangan memandang financial technology memiliki peran besar dalam perekonomian dalam negeri termasuk pada sektor usaha kecil menengah. Apa sih sebetulnya model bisnis dari UMKM 4.0 ini? Indonesia belum punya payuh hukum yang menaungi praktek crowdfunding. Namun keberadaan platform crowdfunding dalam negeri dianggap dapat menunjang sektor ekonomi kreatif. Keberadaan crowdfunding di Indonesia menjadi angin segar permodalan UMKM di tengah keterbatasan pemerintah dan swasta dalam memberikan subsidi modal bagi pengusaha. Sampai dengan hari ini kami melihat akses untuk pendanaan itu mungkin bisa melalui bentuk operasi. Kemudian yang kedua adalah melalui crowdfunding ini. Itu yang baru kami bisa lihat secara real. Karena kenapa kami lihat crowdfunding ini real? Karena beberapa teman sudah melakukan. Pelaku usaha fintech mensinyalir bahwa dari 69 juta UMKM di Indonesia, baru 69 persen yang memiliki akses permodalan ke perbankan. Nah kami melihat bahwa banyak sekali pengusaha UMKM di Indonesia itu belum terlayani sepenuhnya oleh perbankan. Jadi berdasarkan survei yang pernah saya lakukan, dari 63 juta UMKM di Indonesia hari ini, itu baru 69 persen yang mendapatkan akses pembiayaan melalui bank. Ya, era digital ini kan kita harus menerapkan sebaik-baiknya ya, untuk bisa mendorong UMKM jauh lebih berdaya saing, jauh punya penetrasi pasar, bisa dibiaya oleh perbankan gitu ya. Itu kita harus betul-betul menyiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Makanya kami di Bank Indonesia menyebutnya sebagai UMKM 4.0. Bagaimana kami menciptakan UMKM yang bisa melakukan pemasaran melalui e-commerce atau marketplace gitu ya. Bagaimana mereka juga dibekali dengan kemampuan digital, literasi digital gitu ya. Mereka juga bagaimana nanti kita berikan, mengenalkan dengan kris. Dengan kris maka mereka punya, dengan pandemi ini sangat mendukung sekali. Dan itu bisa nanti dengan kris mereka punya akses keuangan. Kalau mereka sudah punya akses keuangan, kalau mereka sudah bisa pasarnya semakin luas melalui kerajaan digital, dan juga mereka literasi digital, kemampuan digitalnya juga cukup tinggi skill usahanya, tentu ini juga akan dengan sendirinya terjadi financing kepada mereka. Dengan di tingkat digitalisasi yang cukup besar, transaksi e-commerce-nya juga besar, kris kami adalah tertinggi gitu ya. Cepat sekali, memang dari 20 ribuan sekarang sudah 90 ribu sampai 100 ribu. Jadi 4,5 kali sampai 5 kali lipat dalam waktu setahun. Kecepatan krisnya, artinya juga transaksi e-commerce-nya juga menarik meskipun dalam pandemi. Pemirsa layanan fintech yang digunakan startup Indonesia bernama Etis Crowd ternyata berhasil menyita perhatian dunia. Pasalnya, perseroan menggunakan platform crowdfunding berbasis haria untuk bisnis properti. Etis Crowd sendiri merupakan dan menggunakan platform fintech untuk memudahkan masyarakat dalam berinvestasi di bidang pengembangan properti di Indonesia, terutama dalam proyek yang memiliki dampak sosial. Semua pembiayaan dan juga pengembalian layanan ini menggunakan prinsip-prinsip syariah. Para investor yang tertarik dapat membuka situs resmi Etis Crowd dan juga memilih sendiri proyek yang ingin didanainya itu. Selain itu, pengembang yang ingin mendapatkan pendanaan proyek juga bisa mengajukan melalui platform tersebut. Menurutnya lebih dari 20 ribu investor dan donatur dari 65 negara telah bergabung dan juga tergabung dalam platform Etis Crowd ini. Sekitar 60 persen investasi berasal dari Singapura, serta terjadi peningkatan jumlah investor yang berasal dari Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, kita saat ini sedang di drumstairs, sebuah halal Korean Resto yang tertetak di Pati Unus, daerah Singapura. Ini adalah sebuah restoran yang kemarin berhasil kita dana bersama-sama melalui platform Etis.co.id, letaknya strategis dan juga konsepnya menarik karena banyak sekat-sekat. Jadi bagi masyarakat yang ingin bersetap di luar, bisa menikmati halal Korean Food sambil bersama keluarga di lokasi yang bagus. Nah, ke depannya kemungkinan akan ada proyek-proyek berikutnya dari drumstairs. Siapa tahu, teman-teman juga tertarik untuk sama-sama dukung menjadi pendana di etis.co.id untuk program-program kita lainnya. Ya, saya lihat sih di sini suasananya milenial banget ya. Ditambah lagi, sekarang kan lagi booming-boomingnya soal Korea. Secara style sama makanan semuanya mendukung. Ya, lokasinya lumayan strategis ya, apalagi di sini dekat sama kampus saya. Jadi, kalau misalnya mau hangout sama teman-teman di sini dekat banget sih, maksudnya strategis banget di sini. Masih ingat dong, ada akses yang dibiayain juga. Dan prosesnya, Alhamdulillah, sangat mudah ya, Naya waktu itu dengan komunikasi online, segala gitu. Segera bisa kempen waktu pertama kali kita flight di etis untuk proyek ini. Ya, proses pengajuan semuanya waktu itu Alhamdulillah lancar dan cepat ya, Bu. Selain itu pasti teman-teman yang mungkin hadir di webinar kali ini atau menyaksikan kita live di TV Muhammadiyah ini, ada yang sedang memiliki usaha dan ingin mengajukan pendanaannya di etis. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pendanaan di etis ini, pertama, proyek-proyek apa sih yang layak dibiayai di sini dan juga bagaimana prosedurnya, Mbak? Oke, sebenarnya kita terbuka untuk segala jenis bidang sektor bisnis ya. Asal nggak menyalih koridor syariah, itu juga sih bisnisnya tetap masih bukan bisnis yang macam-macam lah, gitu. Nah, nanti biasanya tahapannya itu semua mitra bisa mengajukan di website kami. Nanti dari setelah mengajukan akan kami analisa, apabila dilihat cocok memang bisa bekerja sama dengan komunitas pendana kami, nanti akan kita campaign-kan di platform. Mungkin untuk lebih jelasnya, setelah ini akan ada video gimana cara register dan daftar untuk menjadi mitra etis. Terima kasih telah menonton! Nama saya Ronald Yusuf Hijaya, saya adalah CEO dan co-founder sebuah perusahaan fintech bernama Etis, yang kami lakukan adalah crowdfunding di bidang properti. Ketika kuliah, saya sering menjadi sukarelawan untuk membantu korban banjir di Jakarta. Di situ, saya menyadari banyak masyarakat kita yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Inilah yang menginspirasi saya dan seorang teman dari Singapura, Umar Munshi, untuk membangun etis pada tahun 2013. Saya tinggal di Ruko tiga lantai ini bersama keluarga. Lantai bawah dijadikan kantor, lantai dua dan tiga dijadikan tempat tinggal. Jadi kalau lagi dulu meeting, mereka bisa dengar anak-anak saya lagi main-main, lagi nangis kadang-kadang. Seiring dengan pertumbuhan bisnis etis, karyawan di kantor ini telah bertambah, saya pun akhirnya memiliki rumah sendiri. Bagi saya, rumah tidak hanya sebuah tempat tinggal, namun merupakan sesuatu yang fundamental. Sebuah fondasi untuk membangun keluarga yang berkualitas. Etis adalah platform yang menggunakan crowdfunding dengan sistem syariah. Dengan inovasi ini, kita boleh deklar bahwa kami adalah pionier di bidang properti crowdfunding, terutama di Asia Tenggara. Banyak investor tertarik untuk ikut berkontribusi. Karena selain menguntungkan, sistem ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbuat kebaikan, sambil memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Awalnya, tidak mudah menyakitkan investor untuk bergabung dalam etis. Tapi kita punya program. Setelah mereka investasi, kita lihat yang berinvestasi cukup besar, itu kita investasi balik ke mereka. Kita target satu tahun 12% balik ini. Tapi ternyata proyeknya selesai dalam 10 bulan. Saya tetap dapat 12% balik ini. Banyak juga dari para investor kami, sebetulnya tidak mencari keuntungan. Tapi mereka bilang, oh saya ada rezeki, saya ingin tadi menyalurkan dana saya untuk sesuatu yang berdampak sosial. Kami telah membangun lebih dari 5.000 unit rumah murah di Indonesia dan Malaysia. Walaupun menggunakan prinsip syariah, namun investor dan developer yang terlibat tidak terbatas hanya untuk muslim. Kini, etis tumbuh bersama 25.000 komunitas dari 65 negara dan kami telah membiayai lebih dari 30 proyek. Saya bersyukur bahwa saya punya tim yang saya bisa bilang mereka bangga jadi etis. Kedepannya, kami berharap bisa memperluas ke negara-negara lain yang masih membutuhkan pembangunan rumah murah. Kami ingin menjadi unicorn di bidang finansial teknologi. Perjalanan kami masih panjang. Our growth story has only just begun. Baiklah, hadirin-hadirat izinkan saya untuk memulai webinar kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa'ala umur dunia wa'ad-din. Wa salatu wassalamu wa'ala asyuhat il-anbiya wal-mursalin. Wa'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biya hasanin ila yawmiddin. Alhamdulillah, puja, puji, dan syukur kita panjatkan kahlil Allah subhanahu wa ta'ala yang atas izinnya pada siang hari ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk belajar bersama, berdiskusi, dan mendalami lebih dalam lagi tentang tema di webinar kita pada hari ini, tips mengelola keuangan untuk milenial. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, seluruh peserta webinar pada hari ini, dan juga kepada panelis kita, Ibu Dewi Anelia. Semoga acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, diskusi kita dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan. Baik untuk membuka acara pada siang hari ini, demi lebih lancarnya dan lebih manufatnya acara kita, amal kita sama-sama buka dengan membacakan umur furqan al-fatiha. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan bacaan al-fatiha tadi dapat memperlancar acara kita dan menjadikan apa yang akan kita diskusikan pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan tata cara dan peraturan pada webinar hari ini. Baik, selama sesi ini berlangsung, seluruh microphone dan video peserta akan berada pada posisi non-aktif yang dikontrol langsung oleh operator kami. Dan apabila terjadi kendala selama webinar berlangsung, seluruh peserta dipersilahkan untuk menggunakan fitur chat kepada admin supaya nanti dapat ditangani langsung oleh admin. Dan selanjutnya terkait dengan sesi pertanyaan atau Q&A, sesi Q&A akan dibuka setelah sesi presentasi selesai. Akan tetapi, selama penyampaian materi berlangsung, peserta sudah dapat menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom Q&A yang berada di bawah sebelah kiri di aplikasi Zoom ini. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh panelis setelah dipilih terlebih dahulu oleh moderator. Dan yang ketiga, terkait dengan e-sertifikat dan e-book, bagi seluruh peserta pada webinar hari ini yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan e-book dari acara ini, dimohon untuk dapat mengisi link feedback yang akan diberikan di tengah dan akhir acara ini. Dan terlebih dahulu, pastikan bahwasannya Anda sudah terdaftar menjadi user di website atis.co.id. Baik, sekian peraturan dalam webinar ini untuk sama-sama kita maju. Baiklah, hadirin-hadirat yang berbahagia. Seperti kita ketahui bahwasannya, pada zaman sekarang ini sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana mengelola keuangan yang baik. Karena manajemen keuangan yang baik tentu akan membantu bagaimana perencanaan keuangan kita di masa depan yang baik. Dan hari ini, Etis telah menghadirkan bersama kita sebuah topik yang menarik di webinar ini, tips untuk mengelola keuangan untuk milenial. Dan izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu, nama saya Azka Anissa. Dan insya Allah, sekitar satu atau satu jam setengah ke depan kita akan bersama-sama. Saya akan menemani para peserta webinar semua di sesi diskusi kita pada siang hari ini. Dan telah hadir bersama kita, yaitu Ibu Dewi Ratna Diana Amelia. Ibu Dewi ini merupakan founder dari Insya Allah Finance. Dan izinkan saya untuk membacakan sedikit tentang CV beliau. Ibu Dewi merupakan lulusan S1 Management Keuangan di Universitas Indonesia yang telah berpengalaman selama kurang lebih tujuh tahun di bidang industri keuangan. Ibu Dewi memiliki sertifikasi sebagai seorang Certified Financial Planner atau CFP dari Financial Planning Standard Board dan juga memiliki sertifikasi Qualified World Planner atau QWP. Dan Ibu Dewi sekarang merupakan Syariah Financial Planner dan juga Financial Advisor and Educator dan juga menjadi founder di Insya Allah Finance. Oke. Selamat siang Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Aska. Selamat siang. Alhamdulillah. Senang sekali akhirnya hari ini bisa bertemu langsung ya. Langsung walaupun secara online gitu. Dengan Ibu Dewi dan Insya Allah hari ini kita akan mendengarkan ya. sharing dari Ibu Dewi tentang tips mengelola keuangan untuk milenial. Oke. Baiklah. Karena kita tentunya semuanya sudah ingin mendengarkan materinya seperti apa, jadi saya tidak ingin berlama-lama lagi. Ini moderatornya malah kepanjangan nanti gitu. Jadi langsung saja Ibu Dewi yang akan menyampaikan tips pengelolaan keuangan untuk milenial. Waktu datang tempat, saya persilahkan Ibu Dewi. Oke. Terima kasih banyak Mbak Aska sudah memperkenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya mau share screen. Boleh dijadikan co-host dulu. Oke. Jadi hari ini walaupun siang-siang jam 2, katanya waktunya ini waktu-waktu banyak orang ngantuk. Tapi semoga teman-teman di sini masih semangat ya Mbak ya. Jadi masih bisa. Kalau peserta webinar etis ini biasanya semangatnya luar biasa, Mbak Dewi. Iya benar banget. Jadi harapannya nih teman-teman bisa ngikutin materi dengan baik ya. Sampai dengan terakhir nanti ya. Sampai di akhir kita ada Q&A, diskusi, dan segala macemnya. Dan kita juga nanti akan bahas banyak diskusi terkait bagaimana sih kita nih as a millennial, cara ngatur keuangan, cara mulai investasi, dan segala macem. Jadi slide, aku sudah kelihatan ya Mbak ya? Oke sudah, sudah kelihatan. Selamat siang nih teman-teman semuanya. Semoga semangat-semangat ya di siang kali ini. Jadi hari ini seperti judul di webinar kita kali ini, yaitu Financial Planning for Millennials. Ini judul kita untuk hari ini. Nah, perkenalkan dulu. Sudah diperkenalkan sebenarnya sebelumnya sama Mbak Aska juga ya. Jadi nanti panggil aja Mbak Dewi, Mbak Ratna, Mbak Amelia boleh. Karena semua nama saya masuk nama panggilan teman-teman. Jadi silahkan panggil sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi rata-rata orang biasanya panggilnya depannya doang Mbak Dewi gitu. Kalau di Instagram karena kepanjangan jadinya atderamelia. Jadi ada juga yang panggil Dera, Mbak Dera, Mbak Dera gitu. Jadi suka-suka teman-teman deh, pokoknya manggilnya yang mana gitu ya. Nah, sekarang saya fokusnya sebenarnya di Insira Finance, teman-teman. Sebagai syariah financial planner ya. Jadi memang sebagai certified financial planner, di kami juga kita punya sertifikasi sebagai Islamic financial planner ya. Jadi memang di Insira Finance itu fokusnya adalah konsultasi keuangan syariah, edukasi keuangan syariah gitu ya. Baik bagi individu, keluarga gitu. Dan kita juga kerjasama banyak sama platform komunitas, perusahaan, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa follow juga ya. Selain udah follow Ethics, kita teman-teman juga silahkan follow Insira Finance. Atau akun Instagram saya ya, Dera, Mbak Dera buat nanti dapetin lebih banyak edukasi-edukasi terkait keuangan yang mungkin nggak bisa disampaikan di kelas ini. Nah, selama kelas nih, mumpung kelasnya juga siang-siang, harapannya teman-teman nih, saya senang banget sebenarnya sama teman-teman yang suka nyatet. Kenapa saya suka teman-teman yang suka nyatet? Karena biasanya kalau udah nyatet itu ilmunya lebih nyantol, teman-teman. Jadi, daripada sering ngelamun atau ngantuk saat webinar, yuk kita bikin catetan agar pikiran kita terus aktif. Jadi, walaupun nanti misalnya bisa ngedengerin lagi rekaman di YouTube gitu ya, di webinar ini, jadi harapannya teman-teman tetap bisa bikin catetan supaya apa? Supaya nggak ngantuk ya, teman-teman. Atau nih, kita juga ada giveaway nanti dari Insira Finance ya. Jadi, teman-teman silahkan capturing moment, silahkan mention Insira Finance, sejarah media dan etis.co.id ya. Kalau misalnya ada materi yang inspirasi teman-teman dan kira-kira bermanfaat banget nih buat aku gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada materi-materi yang kayak gitu, silahkan upload di Instastory teman-teman masing-masing. Kan teman-teman milenial semua di sini ya. Jadi, silahkan upload di IG masing-masing. Terus, silahkan tag kami. Dan nanti akan ada tiga hadiah dari Insira Finance ya, berupa voucher kelas. Jadi, kalau di Insira Finance itu, kita ada kelas intensif gitu, teman-teman. Nanti kita akan share untuk beberapa teman-teman yang ngasih testimoni oke di IG story-nya masing-masing. Jadi, diingat ya. Jadi, sebelum kita masuk ke Inti, silahkan siapkan calatannya dan siapkan juga untuk capturing moment untuk acara hari ini. Menarik ini. Iya. Biar nggak ngantuk ya, teman-teman ya. Oke. Agenda kita hari ini sebenarnya ada tiga ya, teman-teman. Jadi, nanti kira-kira 45 menit sampai satu jam ke depan, kita akan ngomongin terkait dengan kesalahan finansial para milenial. Yang kedua adalah good money habit checklist. Buat kita-kita yang masih milenial, rata-rata kan biasanya milenial itu under 30 ya. Atau misalnya, kalau kita lihat dari definisi yang namanya milenial itu adalah kelahiran 86 sampai dengan 95. Jadi, kira-kira kalau 95 mungkin anak berapa tuh? Anak 18, 17-an sampai teman-teman yang 30-an. 30-an awal gitu. Nah, kita akan bikin good money habit checklist buat teman-teman yang paramilenial tersebut. Dan poin yang ketiga adalah mendapatkan 1 miliar pertama ku. Jadi, kalau misalnya teman-teman ini masih umurnya 17, 18 tahun, atau 20 tahun, 25 tahun, mungkin 1 miliar ini memang angka yang besar. Tapi nanti kita akan coba ya, apakah 1 miliar ini adalah suatu hal yang nggak mungkin? Atau buat aku nih yang umur 17 tahun, oke, saya mau targetnya 100 juta pertama dulu nih, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bikin target 100 juta pertama, lalu setelah 100 juta pertama nanti boleh untuk target 1 miliar pertama. Itu tiga agenda besar kita untuk hari ini. Jadi, harapannya kita bisa belajar banyak, diskusi banyak. Jadi, saya suka banget sebenarnya sama teman-teman yang aktif. Jadi, kalau misalnya saya ada nanya-nanya sesuatu, boleh nanti jawabnya di chat ya. Supaya nanti kelas kita lebih hidup lagi gitu. Lebih banyak interaksi antara saya sama teman-teman di sini gitu ya. Nah, poin pertama yang pengen saya diskusikan sama teman-teman yang sharing ya, terkait dengan salah satu hal yang saya sering banget nih dengar dari anak-anak muda. Zaman sekarang, anak-anak milenial itu YOLO gitu. YOLO, you only live once. Sebenarnya banyak sekali nih para milenial yang akhirnya YOLO, YOLO gitu ya, yang punya prinsip you only live once ini, akhirnya mereka ini agak terganggu masalah keuangan. Kalau orang-orang tua, orang-orang zaman dulu, baby boomers itu biasanya masalahnya itu GAPTEC ya, GAPTECNOLOGY. Katanya menurut beberapa artikel dan penelitian, masalah-masalah keuangan di anak umur 20-30-an itu katanya GAPTECNOLOGY. 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 Bukan masalah dia nggak tahu terkait dengan investasi ya, tapi lebih ke gimana sih caranya dia ngatur keuangannya. Jadi, gimana sih dia lebih mindful ngatur keuangannya ketika dia nerima gaji atau punya uang. Karena rata-rata banyak banget sama teman-teman ya, mungkin bukan teman-teman yang ada di sini, yang ada di luar sana. Yang akhirnya kalau misalnya udah dapet uang, udah dapet gaji pertama, akhirnya yaudah. Nggak mikirin hari esok itu mau kemana, hari esok itu makan apa, yang penting yaudah. Saya cuma hidup sekali, yaudah abisin aja duitnya gitu. Nah, hal-hal kayak gini nih ya, sebenarnya yang jadi masalah untuk teman-teman milenials yang akhirnya banyak banget ya, yang akhirnya kejemah pinjol lah, banyak hutang di pay letter lah, hutang kartu kredit, atau misalnya pas mau nikah nggak punya uangnya, mau beli mobil nggak punya duitnya, dan segala macam. Kenapa? Karena konsep prinsip yang diandung terkait YOLO ini, you only live once, berlebihan. Padahal sebenarnya kita as a Muslim, itu benar ya, it is true that we only live once ya, sebenarnya. Tapi kalau dalam konteksnya Islam, we only live once adalah, ya kita ibadah semaksimal mungkin, kita bikin portfolio akhirat sebanyak mungkin, supaya apa? Supaya nanti kita bisa menjadi manusia-manusia yang akhirnya masuk syurga gitu ya. Itu konsepnya, konteksnya dalam Islam. Tapi YOLO ini kalau konteksnya anak zaman sekarang, lebih ke kayak, kita ngeluarin banyak duit, kita ibaratnya bersifat impulsif ya, supaya menimbulkan kesenangan sesaat, di saat ini gitu. Dan itu sebenarnya yang menjadi pusat masalah keuangan milenial saat ini. Kalau misalnya kata Tirto, oh ini gambarnya nggak tahu. Oke. Kemana perginya uang para milenial nih ya? Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya beberapa survei nih, misalnya salah satunya itu ada survei dari Tirto ya. Jadi katanya, uang milenial itu, dari persenannya, ini paling bawah nih, itu ngabisinnya 71 persen, itu dihabiskan untuk makan di luar. Makan di luar itu kayak gimana? Makan di mal, nongkrong-nongkrong sama temen gitu ya. Mungkin sekarang kalau COVID itu nggak kerasa ya, untuk pengeluaran ini mungkin bisa ditekan banget. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak COVID ya, misalnya kita lagi biasa-biasa aja, itu emang sebenarnya pengeluaran untuk makan di luar, untuk, biasanya kan ternyata-ternyata kalau kita keluar gitu, bareng temen itu kan nggak cuma makan di luar, biasanya lanjut nonton. Terus lanjut ngopi-ngopi, abis itu lanjut ngapain lah gitu, misalnya main games di mana gitu ya. Jadi memang kalau kata survei di sini ya, di TIRTO ya, jadi katanya uang milenial itu banyak habis untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, yang hanya untuk saat ini. Jadi katanya, kalau dari survei ini, ini bukan kata saya ya, jadi katanya kalau dari survei ini, uangnya milenial itu banyak habis ke hal-hal yang sifatnya, ibaratnya nggak ngasih return gitu. nggak ngasih return kayak gimana ya, kalau kita makan returnnya apa? Returnnya sebatas kenyang, terus berakhir di pembuangan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita, let's say kita invest ke suatu yang ningkatin skill kita, kita punya uang lebih, kita punya uang 500 ribu dari sisa beasiswa S1 gitu, misalnya tiap bulannya, kita pake lah untuk ikutan kursus, misalnya ningkatin kursus, kita mau belajar saham, kita mau belajar desain, kita mau belajar digital marketing, dan segala macam itu kan akan mendapatkan return ke kita. Nah, itu sangat oke tuh untuk para milenial. Tapi kalau misalnya digunakan untuk sesuatu yang habis dalam satu saat, untuk sesuatu yang konsumtif, nah itu perlu ditelah lagi sebenarnya. Perlu dievaluasi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kayak gini. Dan harapan ini teman-teman yang ada di sini, itu nggak habis ke situ ya, uangnya ya. Nggak habis ke hal-hal yang sifatnya konsumtif, atau kalau cewek-cewek biasanya sukanya check-out-check-out di Shopee, check-out di Tokopedia, gitu ya, atau market place lainnya. Apalagi kalau misalnya kita lagi ada 9-9 promo, apa sih namanya, discount ya, khusus 9-9, atau 10-10, gitu-gitu kan tiap bulan pasti ada aja, gitu ya. Dan harapannya sih sebenarnya, teman-teman milenial ini, abis ngikutin webinar ini, bisa lebih mindful dalam, dalam mengambil keputusan terkait dengan pengeluaran ini. Oke. Nah, ini beberapa poin nih, terkait dengan kesalahan keuangan di umur 20-an. Yang pertama, biasanya gajinya pas-pasan, tapi gaya hidupnya kebablasan. Artinya apa? Let's say misalnya kita fresh graduate, gajinya pas-pasan lah, UMR Jakarta 4,5 sampai mungkin 4,4 juta, let's say mungkin 5 juta lah ya. Karena kita temenannya macem-macem, ya mungkin temenannya banyak orang kaya, ngikutin gaya hidup mereka, harus ngopinya di Starbucks lah, kalau makan siang misalnya harus ke mal, di GIPI, gitu ya. Atau misalnya pakai jam pangan yang mahal, dan segala macem. Artinya apa? Artinya banyak sekali nih, anak-anak 20-an yang hidup, hanya ngandalin, hanya untuk orang lain, gitu. Orang hanya untuk mendapatkan penerimaan dari society-nya, gitu. Penerimaan dari netizen, gitu. Wah dia, kita banyak hidup bahwa gini, jadi banyak sekali anak umur 20-an itu yang pengen banget dibilang sukses hanya dengan kita pakai suatu barang-barang yang branded, atau yang punya gaya hidup mewah. Padahal sebenarnya kalau kita cek keuangan itu udah berdarah-darah. Banyak sekali temen-temen yang kayak gini nih. Kita juga di Insure of Finance, juga banyak banget kedatangan temen-temen yang baru nikah, atau baru kerja, atau belum nikah, malah mau nikah. Itu yang, misalnya nih, yang punya hutang lah, yang ini baru nikah, nggak baru nikah ya, 3 tahun, suami istri gajinya udah hampir 50 juta, tapi nggak punya aset sama sekali. Tabungannya juga cuma dikit, rumah punya, masih KPR juga. Artinya apa? Artinya sebenarnya ada yang salah nih, dari pola hidupnya setiap harinya. Nah ini sebenarnya yang pengen kita benahin. Harapannya sebenarnya kalau kita literasi terhadap financial planningnya udah lebih tinggi, temen-temen sebenarnya akan lebih mudah menjalani hidup. Memang benar ya, temen-temen belajar perencanaan keuangan tuh nggak akan bikin temen-temen kaya. Temen-temen kaya tuh gimana caranya temen-temen kerja, terus investasi hasilnya. Tapi yakin temen-temen kalau belajar terkait financial planning, temen-temen nggak akan menjadi orang-orang yang bangkrut ya. Jadi dengan financial planning ini, temen-temen yang kaya itu bisa staying rich, tetap bisa menjadi kaya, atau temen-temen yang masih di tahap yang berkecukupan, temen-temen nggak akan ngerasa keturangan gitu, insya Allah gitu. Kayak gitu. Jadi kita belajar financial planning itu supaya temen-temen bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih berdaya, lebih mandiri, ngatur duitnya, supaya temen-temen ini nggak masuk ke jurang-jurang yang salah gitu. Karena banyak loh temen-temen di luar sana itu yang akhirnya, let's say ya, kemarin-kemarin lagi heboh saham gitu ya, itu banyak loh anak-anak muda yang nginjem duit, dipinjol, dan segala macam, buat beli saham dan segala macamnya. Itu sangat nggak bijak, dan salah satu alasannya, salah satu root cause-nya ya, penyebabnya kenapa bisa seperti itu, ya karena memang nggak punya ilmu terkait dengan perencanaan keuangan. Investasi itu part of financial planning ya. Investasi itu adalah bagian kecil dari financial planning. Mungkin temen-temen udah mulai investasi di saham reksadana ya, atau misalnya di at least, di P2P gitu, segala macamnya. Tapi itu temen-temen, itu udah part of kita, bagian dari pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah suatu hal yang besar, dan bukan hanya investasi. Jadi jangan kita pikir bahwa ketika kita udah menjadi seorang investor ya, investor lesnya di pasar modal, capital market, itu kita udah paham banget terkait dengan financial planning. Itu nggak kayak gitu ya. Banyak orang, kalau misalnya nanti temen-temen tahu ya, di luar sana sebenarnya, yang akhirnya juga jadi bangkrut ya, gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa ngendaliin emosi terkait dengan keputusan-keputusan keuangan. Nah, hal yang kedua adalah, banyak dari kita itu adalah yang impulsif bayar, teman-teman. Impulsif bayar itu, kalau kita beli-beli itu nggak pakai mikir. Kalau misalnya kita beli-beli di checkout ya, di Shopee gitu ya, itu langsung aja tuh di checkout, nggak usah pakai mikir gitu. Nah, yang kedua, eh ya sorry, yang ketiga itu, banyak yang suka belinya sekarang, tapi bayarnya antaran aja. Buy now, pay later. Mungkin kalau misalnya di Shopee, Trevloca, atau misalnya di mana lagi ya, di marketplace gitu, segala macam kan, sekarang udah menyediakan yang namanya pay later. Atau pakai kartu kredit, nanti yaudah cicil aja 12 kali. Nah, banyak banget teman-teman yang kejebat di sini. Lagi-lagi ya, yang namanya hutang itu adalah, kita harus tahu, kapan kita harus punya hutang, kapan kita harus berhutang. Hutang itu boleh, asalkan memang untuk keperluan yang sangat kita butuhkan. Atau misalnya kita boleh berhutang untuk sesuatu yang nilainya masih meningkat di masa yang kedatang, misalnya rumah. Tapi kalau sekedar kita mau beli gadget, atau kita sekedar mau beli baju, kita udah ngutang, itu di pay later atau pakai kartu kredit, itu dalam pumerah sebenarnya. Alert buat kita, ini sebenarnya uang kita tuh nggak baik-baik aja. Atau sekedar kita mau beli makan, sekarang kan juga banyak ya, nyediain pakai pay later, bayarnya bulan depan. Kita sekedar mau makan, kita harus ngutang, itu sebenarnya juga alert. Lampu merah buat kita nih, teman-teman, sebenarnya untuk evaluasi lagi keuangan kita. Jadi, jangan-jangan sebenarnya keuangan kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Walaupun kita udah punya investasi di mana-mana, kalau sampai ngapa-ngapain aja ngutang, itu sebenarnya menjadi lampu merah ya, buat kita untuk evaluasi lagi ke depannya. Poin yang keempat adalah, nggak punya rencana keuangan. Sama ya poinnya kayak tadi. Banyak dari kita tuh sebenarnya, yolo, you only live once. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak pernah, akhirnya banyak orang yang nggak pernah memikirkan di masa yang akan datang itu, dia gimana gitu. Contohnya apa? Contohnya kita masih muda, kita masih umur 20-an, lesnya kita masih 24-25 gitu ya, baru lulus kuliah gitu ya. Banyak dari kita nih, akhirnya nggak punya rencana keuangan, uangnya abis-abis aja, walaupun kita nabung, ditabungan gitu ya, tapi tetap abis aja gitu, nggak tahu kemana. Karena apa? Karena kita nggak punya tujuan keuangan gitu. Nah, tujuan keuangan tuh contohnya kayak gimana? Sesimpel kita pengen punya mobil, kita pengen punya rumah, kita pengen punya iPhone 13, kita pengen punya laptop baru, kita pengen naik haji, pengen keliling Indonesia, segala macam itu adalah salah satu bentuk tujuan keuangan. Tujuan keuangan yang memang benar-benar direncanakan untuk masa depan tuh contohnya apa? Misalnya teman-teman yang belum menikah, menyiapkan dana untuk menikah. Setelah menikah, menyiapkan dana untuk pendidikan anak. Setelah punya anak, nanti menyiapkan dana untuk pensiun, dan segala macamnya ya. Nah, itu adalah part of tujuan keuangan yang sebenarnya harus kita punya. Supaya apa? Supaya nih kita yang hidup sekarang, tapi kita juga memikirkan kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Jadi teman-teman yang namanya financial planning itu, perencanaan keuangan itu, kita ini menunda sebagian kebahagiaan kita hari ini untuk kita simpan kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Jadi kita sekarang gajian dapat 5 juta misalnya. Kita bisa aja tuh, pakai semuanya terus kita happy, bahagia gitu di hari ini. Tapi besoknya apakah kita bahagia? Kita nggak mungkin bahagia, karena kita nggak punya duit gitu kan. Kalau teman-teman sekarang lagi rame tuh di Instagram ya, atau kalau teman-teman nonton Squid Games ya, itu juga banyak sebenarnya hal-hal terkait keuangan yang bisa kita ambil gitu ya. Dari mereka yang sebenarnya akhirnya memutuskan ikut games itu, itu kenapa ya? Karena mereka nggak punya duit, masalahnya sesimpel itu gitu. Karena mereka nggak punya uang gitu. Ibaratnya karena mereka ada masalah keuangan gitu lah. Intinya gitu. Jadi penting sekali buat kita sebenarnya untuk mikirin masa depan kita. Jadi jangan cuma kita mikirin kesenangan hari ini, kita harus simpan sebagian kesenangan kita hari ini untuk kesenangan kita di esok-esok hari. Supaya apa? Supaya di masa yang akan datang ini kita nggak ngerepotin orang gitu. Kalau kita masih muda, kita nggak ngerepotin lah orang tua kita. Ketika kita udah mau nikah, atau kita mau punya anak, masih minyak sama orang tua dan segala macem. Ketika kita udah tua, ketika kita udah menjadi seorang bapak-bapak atau ibu-ibu ya, kita nggak ngerepotin anak-anak kita. Kalau kita udah pensiun, kayak gitu. Jadi supaya nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang berdaya, yang mandiri sama keuangan kita sendiri. Oke, poin selanjutnya nih yang pengen saya sharing adalah yang namanya uang itu nggak tumbuh dari pohon. Artinya apa? Artinya kita punya amanah, kita punya tanggung jawab nih sebenarnya sama yang namanya uang kita. Kita dapat, kita masih mahasiswa, mungkin mahasiswa dapat uang 1,5 atau 2 juta tiap bulan gitu ya. Terus kalau udah dapat 2 juta tiap bulan, itu mau dikemanain nih? Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebenarnya untuk manage uang itu. Atau misalnya yang teman-teman yang dapat gaji udah 7 juta atau 10 juta. Jadi jangan sampai yang gaji yang 10 juta itu dipakai ke hal-hal yang kayak kita berasa buang-buang ini ya, buang-buang daun gitu. Kita harus sadar bahwa yang namanya uang kita itu didapat dari hasil kerja keras kita gitu. Ada banyak artikel yang bilang kalau misalnya nih kita kerja sebulan digaji 5 juta atau 7 juta lah ya, 7 juta mungkin di Jakarta itu berarti apa? Kalau dikonversi ke jam kerja, jam kerja sehari 8 jam. 8 x 20 berarti 8 juta yang kita dapatkan setiap bulan itu adalah konversi dari 160 jam kerja kita gitu. Jadi jangan sampai kita pas mau ngeluarin uang ya, ngeluarin mau belanja-belanja itu kita nggak pakai mikir. Padahal kita kerjanya itu udah, kerjanya udah pakai empat-empetan gara-gara dimarahin sama atasan lah gitu ya. Atau misalnya kerjanya sampai malam-tengah malam dan segala macemnya. Self-reward boleh. Kadang kan pada anak-anak millennials itu, teman-teman itu pada banyak yang pengen gunakan uangnya dengan alasan self-reward ya. Self-reward itu boleh, tapi ada batasnya. Intinya yang namanya uang kita itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita. As a Muslim, uang kita itu harta kita juga akan dipertanggung jawabkan nanti di akhirat ya, teman-teman. Jadi nanti di akhirat ya, kalau kita lihat hadis riwayat At-Tirmizi, nanti kita akan dipertanya, kita ketika meninggal itu akan dibangkitkan dan kita akan ditanyain terhadap empat hal. Dan salah satunya yang akan kita tanyainya adalah terhadap harta kita, dari mana kita peroleh dan dari mana kita habiskan harta-harta itu. Nah itu menjadi pemantik sebenarnya untuk kita supaya menjadi Muslim-Muslim yang kalau kerja itu nyari yang halal dan kita keluarin juga ke hal-hal yang halal. Jadi jangan sampai kita keluarin ke hal-hal yang nggak berguna, hal-hal yang mubazir, hal-hal yang menimbulkan kerusakan buat kita atau buat orang lain, karena itu nanti jadinya nggak berkah. Kita nyari uang, kita ngatur uang, sebenarnya tujuannya buat apa sih? Kalau di Muslim itu kan tujuannya kita nyari keberkahan ya, teman-teman. Kita investasi itu bukan cuma nyari cuan. Kalau cuma sekedar nyari cuan itu yaudah, kamu taruhlah di bank konvensional atau misalnya kamu trading di bank-bank yang, bank-bank trading di saham, mungkin bank-bank kecil yang lagi in gitu ya. Tapi kita lagi nggak nyari itu, teman-teman. Kalau as a Muslim ya, kita lagi nggak nyari cuan semata, kita lagi nggak nyari uang semata, kita lagi nyari keberkahan dalam uang kita gitu. Dan itu yang akhirnya menjadi pemantik buat kita untuk belajar how to manage keuangan kita ya, dan supaya kita berinvestasinya juga ke hal-hal yang baik gitu. Oke, nah kenapa sih saya harus mengelola keuangan? Nah, oke, sorry. Sorry, ada sedikit ini ya. Nah, kenapa sih saya harus mengelola keuangan ya, teman-teman? Yang pertama adalah kita tuh banyak pengennya, tapi uangnya terbatas. Kecuali kita mungkin dilahirkan seperti Rafathar ya, yang katanya hartanya nggak habis-habis, yang katanya kita aja yang sibuk kerja, tapi yang kaya itu tetap Rafathar gitu. Kecuali mungkin kita jadi Rafathar, mungkin kita nggak terlalu heboh terkait financial planning. Karena kenapa kita butuh financial planning? Kita tuh pengennya banyak, uangnya terbatas. Pengen punya rumah gede, pengen haji tahun depan, pakai yang ONH+, pengen umrohin orang tua, pengen punya mobil mewah, pengen punya ini, itu, ini, itu, ini. Tapi itu, uangnya ada nggak? Uangnya nggak cukup. Nah, itu. Gimana supaya cukup? Supaya cukup, ya tentunya dari hasil kerja kita, kita kelola dengan baik. Walaupun memang semua keinginan tuh nggak akan mungkin ya, dengan pendapatan yang terbatas itu nggak bisa nih sekarang semuanya tercapai. Ya, nanti kita bisa prioritaskan, kita atur, supaya bisa tercapai sesuai dengan jangka waktu masing-masing. Misalnya apa? Misalnya nih yang agak buru-buru, saya pengen punya dana darurat dulu deh, dengan darurat di awal, gitu ya. Terus setelah ada darurat apa? Saya pengen nabung buat umroh saya dan orang tua, gitu. Dua tahun lagi. Nanti setelahnya lima tahun lagi, saya pengen beli mobil dan segala macemnya. Artinya apa? Kita nyusun prioritasnya, kita tahu tujuan keuangannya, supaya apa? Supaya semuanya kita bisa achieve, gitu ya, di masa yang akan datang. Yang kedua, pengen financial freedom. Ini kayaknya impian dari banyak orang, apalagi millennials, ya. Apalagi sejak zaman sekarang banyak sekali Instagram dan YouTube, gitu. Dimana kita hanya melihat kesuksesan seseorang dari video-videonya, dari cerita-ceritanya. Kadang kita nggak ngeliat sebenarnya belakangnya itu ada siapa. Terus di belakangnya itu dia udah ngapain aja, kita nggak pernah lihat, gitu. Yang kita lihat mungkin, wah, dia anak 25 tahun udah punya 100 juta per bulan penghasilannya, gitu. Dan segala macem. Tapi, lagi-lagi sebenarnya, teman-teman, ya, kita tuh bukan lagi berkompetisi sama mereka, ya. Kita mungkin sekarang pendapatannya itu cuma 5 juta atau 7 juta, sedangkan mereka yang seumuran kita itu 100 juta. Kita lagi nggak berkompetisi sama mereka, Jadi, fine-fine aja, nggak apa-apa, ngapain. Sedih kalau misalnya mereka punya 100 juta, gitu, kan. Yang penting sebenarnya kita itu punya tujuan kita, tujuan kita tuh harus jelas. Kalau misalnya kita mau financial freedom, kapan financial freedom? Basic, saya mau, saya nggak perlu kerja kantoran lagi, itu di umur 45 tahun. Yaudah, ayo kita itu. Gimana caranya 45 tahun kamu nggak perlu kerja? Kamu nanti pas umur 45 tahun harus siap uang berapa? Harus diinvestasikan ke mana? Gimana caranya? Nah, itu nanti sebenarnya ada hitungannya. Tapi artinya apa? Tapi, financial freedom nanti yang cocok ya, di saya, itu bisa aja beda di teman-teman. Bergantung sama usahanya dan kondisi keuangannya. Tapi, ini bukan hal yang nggak mungkin juga ya. Sebenarnya kalau kita dari muda udah sadar terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan dan pentingnya investasi, ini bukan suatu hal yang nggak mungkin. Punya cita-cita pengen financial freedom. Atau kita pengen masa tua kita yang sejahtera. Kalau kita sekarang seorang sandwich generation yang harus membiayai orang tua kita, pasti kita juga nggak pengen ya, nanti ketika kita tua kita masih diusahin anak. Pasti kita pengen masa tua kita sejahtera. Atau kita punya tujuan keuangan ya, tadi tujuan keuangan kita ABCDFG gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kenapa kita harus mengelola keuangan? Kita tuh ada inflasi gitu ya. Jadi, kalau kemarin harganya kita beli KFC ya, sekarang misalnya harganya Rp25.000 ya, sepaket misalnya. Itu dua tahun lagi, tiga tahun lagi tuh nggak akan Rp25.000. Kenapa? Karena ada inflasi. Rata-rata inflasi di Indonesia itu 3-4 persen. Jadi, pengelolaan keuangan kita ya untuk masa depan sebenarnya juga salah satu cara kita ini untuk melawan yang namanya inflasi gitu ya, teman-teman. Saya minum dulu sebentar. Oke, Good Money Habit Checklist ya. Nah, Good Money Habit Checklist ini adalah beberapa checklist buat teman-teman yang masih muda, yang masih milenial, yang masih punya semangat membara, yang masih di masa-masa produktif supaya apa? Supaya nanti ketika kita memasuki masa nggak produktif, kita masih punya banyak hal gitu ya, banyak aset, banyak portfolio untuk bisa hidup lebih sejahtera gitu. Good Money Habit ini sebenarnya kalau di Indonesia kan itu kan kebiasaan kita, kebiasaan baik kita terhadap uang gitu ya. Gimana sih kita caranya untuk punya Good Money Habit ini? Yang pertama adalah kita punya rencana keuangan. Rencana keuangan ini adalah suatu hal yang besar. Tadi seperti yang aku bilang sebelumnya, namanya financial planning itu nggak cuma ngebahas soal investasi. Kadang banyak banget anak-anak muda itu yang, ibaratnya gini, keuangan yang nggak jelas, masih ada utang di mana-mana, cashlownya masih negatif tiap bulannya, masih nggak punya proteksi, asuransi, dan segala macam, tapi akhirnya memutuskan untuk investasi. Terus investasinya di saham, terus di sahamnya saham gorengan lagi, terus di trading lagi harian. Itu kan parah banget ya. Maksudnya itu sebenarnya bukan hal yang baik ya, bukan suatu checklist Good Money Habit. Karena banyak sekali teman-teman kita yang tahu, yang namanya financial planning itu adalah investasi. Kalau kita udah investasi, apalagi investasi di saham, yaudah kita udah ngerti berarti financial planning. Itu nggak kayak gitu ya. Jadi yang namanya rencana keuangan, financial planning itu, kita harus tahu dulu nih kondisi keuangan sekarang. Jadi kondisi keuangan sekarang itu kayak gimana sih sebenarnya. Jadi yang namanya kondisi keuangan ini ada beberapa tahap usia. Jadi kalau misalnya kita belum menikah, kebutuhan keuangan belum menikah itu apa? Ya misalnya kalau kita ngekos, kita ngekos, transportasi, makan, dan segala macem. Kalau udah menikah, terus punya anak, kita kebutuhan keuangannya udah makin kompleks. Butuh rumah, butuh kendaraan. Terus kalau misalnya udah punya anak, satu atau dua, kita butuh nyiapin dana pendidikan anak. Terus kalau udah mau, udah selesai, nyiapin pendidikan anak, nyiapin dana pensiu, dan segala macem. Artinya apa? Kita tahu kondisi sekarang sebenarnya kita ada di tahapan apa, dan kita butuh perencanaan keuangan yang seperti apa di setiap tahapannya. Misalnya sekarang kita millennials. Millennials juga sebenarnya terbagi-bagi. Ada yang millennials, teman-teman yang baru mulus kuliah, atau misalnya di tahun-tahun terakhir kuliah, atau ada millennials yang baru nikah, baru aja nikah sehingga bingung ngerencanaan keuangannya. Jadi kita harus tahu sebenarnya di kondisi apa sih kita sekarang. Kalau kita udah tahu kondisi kita sekarang, kita harus tahu juga kondisi keuangan kita sekarang. Kondisi keuangan kita sekarang itu tahunya dari mana. Yang pertama kita harus lihat, sebenarnya tiap bulannya kita cash flow-nya kita udah positif atau negatif. Artinya kalau misalnya gaji kita 5 juta, jangan-jangan sebenarnya tiap bulan pengeluaran kita itu 6 juta, tapi kita nggak sadar. Tahunya dari mana akhirnya negatif. Karena sebenarnya sisanya yang 1 juta kita pakai kartu kredit untuk nutupin yang kurangnya itu. Itu sebenarnya kan kondisinya udah nggak sehat, kondisi keuangannya. Yang tadi yang pertama cash flow kita udah positif, kondisi keuangannya yang sehat. Yang kedua kita nggak punya hutang lebih dari 35% dari pendapatan bulanan kita. Maksudnya cicilannya ya. Terus yang ketiga itu kita punya proteksi kesehatan. Gampangnya sekarang kita punya BPJS kesehatan lah. Kalau nggak punya BPJS kesehatan atau kalau mau nambah asuransi yang lain silahkan. Artinya ini sifatnya basic dan wajib. Yang keempat kita punya dana darurat. Nah itu adalah poin-poin di mana poin-poin tadi itu sebenarnya menggambarkan kondisi keuangan kita kalau kondisi keuangan kita lagi sehat-sehat aja. Terus yang kedua ini part of perencanaan keuangan juga adalah kita punya tujuan keuangan. Mau naik haji, mau menikah, rumah, impian, mobil mewah, dana pendidikan anak, pensiun muda, dan segala macam kita harus punya. Ini namanya tujuan keuangan. Kadang mungkin buat orang-orang yang, buat teman-teman yang belum menikah itu nggak kepikir ya buat nyiapin dana pendidikan anak atau pensiun muda. Yaudah, ubah. Misalnya pengen punya iPhone 13, pengen punya Macbook supaya desainnya lebih oke, bisa edit video dan segala macam. Silahkan masukkan tujuan keuangan. Dan ini penting banget sampai akhirnya nanti kita bisa punya ini tujuan keuangan. Kenapa? Karena kita tahu tujuan kita apa dan kita akhirnya punya strategi. Strateginya gimana? Investasi apa yang bisa dilakukan? Untuk bisa naik haji misalnya, kita harus punya nih, kalau kita biasanya ya, kalau untuk strategi mencapai itu pakai metode smart. Specific. Specific itu kita tujuannya apa? Specific ya, harus tahu kita butuh biayanya berapa. Tahun berapa kita mau naik haji. Itu specific. Miserable. Nah setelah kita tahu biayanya berapa, misalnya let's say kita naik haji 25 juta. Kita mampu nggak untuk nabung 1 juta per bulan dari gaji kita? Oke mampu, udah ya. Miserable-nya udah. Terus lanjut lagi, time bonenya berapa lama? Tadi 2 tahun. Disimpan di mana? Naik haji 2 tahun lagi kita harus menabung di mana nih? Nah itu harus punya strateginya. Dan itu masing-masing sebenarnya berbeda teman-teman. Misalnya naik haji maunya 2 tahun lagi. Punya rumah impian misalnya 10 tahun lagi. Punya mobil mewah 5 tahun lagi. Dan itu nanti strategi mencapainya dengan cara investasinya atau dengan caranya itu, how-nya itu nanti beda-beda. Nah ini juga yang harus kita tahu sebenarnya. Jadi yang namanya perencanaan keuangan itu nggak cuma di sininya doang. Kita investasi apa. Kita harus tahu kondisi keuangan kita. Kita tahu tujuan kita. Dan terakhir baru kita bisa strateginya itu gimana. Itu good money habit checklist yang pertama kita harus punya yang namanya perencanaan keuangan. Nah selanjutnya kita punya yang namanya money management teman-teman. Money management ini gampangnya kita punya budgeting lah ya. Budgeting itu macam-macam. Rule of thumb-nya bisa 532, bisa 632, sorry, 60% buat biaya hidup. 631, bisa 532, gitu ya. Atau 432, 1, 40% biaya hidup, 30% hutang, 20% untuk saving, 10% untuk sosial. Macem-macem. Nggak ada yang pasti dan nggak ada yang patent. Teman-teman bisa sesuaikan hal masing-masing. Intinya sebenarnya dalam money management atau budgeting itu teman-teman harus tahu kebutuhan teman-teman tiap bulannya berapa. Kebutuhan teman-teman akhirnya bisa hidup selama satu bulan itu berapa. Biaya makan berapa, kos berapa, transportnya berapa. Itu yang harus teman-teman tahu dulu. Setelah teman-teman tahu needs-nya teman-teman berapa, silahkan bikin anggaran untuk yang lainnya. Oke, aku tahu nih dari, let's say misalnya gajinya 6 juta. Dari 6 juta sebenarnya buat kebutuhan hidup selama sebulan itu, cuma butuh 3 juta, gitu ya. Nah, dari 3 juta itu, oke, 3 juta berarti untuk yang needs. Selanjutnya, saya mau 1 juta lah buat main-main ngeball selama sebulan. Berarti kan 4 juta. Saya kirim ke orang tua 500 ribu, terus 20%-nya saya mau invest dan saving, gitu ya. Jadi, dari yang berapa tadi, 7 juta, 1,4 juta-nya itu bisa di-saving atau invest. Jadi, intinya apa? Intinya sebenarnya pakai rule of thumb budgeting yang mana aja, asalkan sebenarnya teman-teman tahu needs teman-teman itu apa. Oke, jadi pendekatannya adalah kebutuhannya. Bukan keinginan atau keinginannya dulu yang teman-teman assess, gitu ya. Yang teman-teman melalui pendekatannya itu, teman-teman harus tahu needs teman-teman apa. Baru nanti setelah itu kita bikin budgeting yang lainnya. Oke, nah ini good money habit checklist selanjutnya adalah punya dana darurat. Siapapun itu, even dia single, menikah, punya anak, udah pensiun, bisnis sekalipun, itu wajib punya yang namanya dana darurat. Dana darurat itu apa? Dana darurat itu adalah dana yang kita siapkan, kita pisahkan khusus untuk menghadapi keadaan darurat. Contohnya apa? Gampangnya kalau kemarin misalnya pas COVID banyak banget orang-orang di PHK, terus habis itu dia nggak punya gaji. Mau hidup dari mana? Dari dana daruratnya, boleh. Kalau kita sakit, nggak di-cover asuransi hidup dari dana darurat, boleh. Nah, uzubillah kita kena kecelakaan atau ada orang tua atau keluarga sakit, kita pakai dana darurat, boleh. Sifatnya wajib dan basic banget untuk teman-teman punya. Sebelum mulai investasi ini harus punya dulu yang namanya dana darurat. Berapa besarannya? 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan, teman-teman. Kalau pengeluaran bulanannya misalnya 3 juta, berarti porsi dana daruratnya adalah minimal-minimalnya 9 juta, 3 sampai 6 kali, 6 kali 3, 18, 9 sampai 18 juta. Sifatnya wajib atau basic ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang penting juga adalah save before spend. Save before spend ini sebenarnya intinya adalah kita itu nabung dulu, baru spending. Nabung dulu, kita keluarkan uang untuk nabung atau invest dulu sebelum kita spending. Jadi, kalau misalnya kita sudah menerima income, kita keluar kemana dulu nih? Punya utang, silakan keluarin. Kita savings generation harus ngirim orang tua, silakan dikirim dulu. Atau bayar sedekan, segala macam gitu ya. Teman-teman, silakan keluarin untuk sosial. Keluarin saving dulu, baru setelah itu kita needs or wants keluarin setelah itu. Jadi, intinya yang ada di rekening kita, itu setiap bulannya itu sudah, ibaratnya sisanya yang memang kita gunakan untuk yang namanya needs atau saving. Makanya tadi pas awal-awal kita budgeting, kita tahu dulu needs-nya berapa. Jadi, walaupun di sini skemanya itu needs terakhir, itu bukan berarti kita ibaratnya setelah bayar hutang, sosial saving, sisanya misalnya sejuta, mau nggak mau harus buat needs. Nggak kayak gitu ya. Jadi, yang pertama kita bikin budgeting-nya dulu, tahu needs kita berapa. Ini sebenarnya urutan pengeluarannya. Jadi, urutan pengeluarannya itu kita kalau bisa save dulu, baru spend. Kadang banyak orang kan yang kalau misalnya dikasih tahu, atau kalau misalnya masih kecil dulu, dinasihatin sama orang tua, kalau misalnya ada lebihan, nanti ditabung ya. Jadi, yang namanya menabung itu kalau dulu konsepnya, kalau kita jadi orang tua itu kalau ada sisa, ditabung ya. Padahal konsep menabung atau investasi itu adalah menyisihkan di awal. Jadi, itu berbeda konsepnya. Coba nanti teman-teman kalau kebiasa awalnya menyisakan, sekarang ubah konsepnya jadi menyisihkan. Nah, itu pasti beda banget nanti hasilnya. Kenapa? Karena kalau yang namanya menyisihkan itu kita udah konsisten di awal bulan, ketika kita udah nerima duit, kita udah konsisten untuk menyisihkan. Beda kalau kita menyisakan, biasanya itu udah kadang kalau menyisakan, bulan ini bisa 100 ribu doang nebungnya. Bulan depan mungkin 50 ribu. Bulan depannya lagi sisanya mungkin cuma 25 ribu. Jadi, memang beda. Akan beda hasilnya gitu ya, terkait dengan konsep prioritas pengeluaran ini. Oke. Needs versus wants. Ini sebenarnya juga kayaknya di mana-mana sering banget dibahas terkait dengan needs versus wants. Kita nih sebagai millennial sebenarnya harus banget tahu dan bisa membedakan yang mana needs kita, yang mana wants kita. Needs kita tuh apa? Needs kita itu sebenarnya suatu hal yang kita tuh nggak bisa hidup kalau nggak ada barang itu. Rumah, makanan, kita sekolah gitu ya. Sabun, kita pakai sabun. Obat-obatan kalau kita sakit dan segala macam. Sifatnya wants ini sebenarnya bisa tergantikan. Kayak misalnya shopping ya. Shopping, kadang kan orang shopping itu gara-gara pengen self-reward atau lagi stress. Nanti bisa kita menggantikan stressnya selain shopping, kita bisa ganti dengan suatu hal yang lain. Atau nge-mall gitu ya. Nge-mall, rata-rata orang kalau udah nge-mall udah pasti jajan. Party gitu ya. Atau party ini main-main sama teman-teman gitu ya. Nonton di bioskop. Kalau sekarang nonton di Netflix dan sebulannya juga cuma 50 ribuan. kan sebenarnya juga udah sangat murah ya dibandingkan kalau kita nonton di bioskopnya. Aku mau nanya-nanya, di-chat boleh dong ya nanti. Kalau misalnya kita mau makan, saya pengen makan sushi. Itu needs atau wants ya. Boleh dong di-chat saya sambil mau minum nih. Silahkan di-getik dong di-chat. Oke, iya teman-teman silahkan jawab nih. Tadi ada pertanyaan. Kalau pengen makannya makan sushi judulnya. Nah, udah banyak nih Mbak Dewi jawabannya. Wants, wants. Ada juga sih yang jawab needs di sini. Nah, berarti masih ada yang menganggap, oh ini wants, ada yang ini needs. Nah, jadi ini terjelas nih. Oke, jadi ada yang jawab needs juga ya. Mungkin buat orang-orang yang misalnya orang Jepang atau keturunan Jepang itu makan sushi sebagainnya. Nits ya. Tapi sebagian besar ini jawabnya wants. Artinya sebenarnya gini loh teman-teman. Kita kebutuhannya tuh apa? Kebutuhan kita itu adalah makan. Mau makan apa nantinya, iya kah orang Jepang? Eh, orang Jepang tadi jawabnya needs ya tadi ya. Kita kebutuhannya itu sebenarnya adalah makannya tadi ya. Makan, kita itu butuh. Memilih apa untuk dimakan itu bisa jadi benar-benar needs bisa jadi wants. Aku tanya lagi ya. Kalau aku pengen iPhone 13 yang terbaru nih, terus, apa sih namanya? Itu adalah needs atau wants? iPhone 13 nih. Nah, oke. Jawab. Tetap masih ada perbedaan pandangan nih Pak Dewi. Ada yang kisah, ada yang want. Ada yang kisah atau nah. Jawabnya sudah. Oke. Tergantung. Iya, iya, iya. Benar sih sebenarnya. Intinya gini ya teman-teman. Kalau benar-benar. Ini cakep banget nih jawabannya Randi. Kalau content creator butuh. Benar-benar. Kemarin beberapa saat yang lalu saya juga bikin survei gitu ya di sosmed. Sebenarnya kita sebenarnya butuh nggak sih punya iPhone 13 atau misalnya Macbook keluaran terbaru. Teman-teman content creator, teman-teman yang memang video editor. Itu kan memang benar-benar perlu untuk punya gadget itu yang terbaru gitu ya. Gadget yang memang hal-hal yang baru gitu ya. Maksudnya yang keluaran terbaru dengan kamera yang canggih dan segala macam. Artinya apa? Sebenarnya needs sama wants lagi-lagi itu nanti bergantung sama kitanya. Jadi nggak ada yang sakut terhadap needs sama wants ya. Jadi misalnya nih iPhone 13 yang baru yang harga 20 jutaan, mungkin bagi sebagian orang itu adalah wants. Tapi buat sebagian yang lain itu adalah needs. Intinya gini, needs itu kita butuh. Wants itu kita ingin. Needs itu adalah suatu hal yang wajib kita punya. Kalau kita nggak punya nih barang-barang, itu akan mengganggu kehidupan kita. Mengganggu pekerjaan kita. Kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Misalnya gini contohnya, kita makan itu kan needs kan? Kita butuh makan, butuh pakai pakaian, karena kita manusia. Kita butuh tempat tinggal atau kos-kosan. Itu needs kan? Kayak kita butuh sabun, itu needs. Wants itu adalah sifatnya keinginan. Keinginan itu kita bisa ganti dengan suatu hal yang lain. Itu bukan kebutuhan. Jadi pendekatannya adalah sebenarnya kita setiap saat kita mau melakukan keputusan terhadap pembelian sesuatu, keputusan keuangan, kita harus benar-benar tahu nih teman-teman needs kita apa, wants kita apa. Itu penting banget sebenarnya. Akhirnya nanti kita untuk tahu, sebenarnya ini pengeluaran kita termasuk impulsif nggak ya? Kalau kita yakin itu adalah needs kita. Kayak tadi kita contohnya mau beli iPhone 13, karena saya adalah seorang content creator, saya juga selalu edit video, harus pakai HP yang bagus, yaudah itu berarti needs saya untuk beli iPhone 13 yang terbaru. Tapi kalau saya bukan content creator, pakai HP cuma buat Instagram, buat WA-an, nah itu yang namanya wants. Beli HP iPhone 13, udah nggak jelas peruntukannya apa ya, cuma buat gaya-gayaan atau untuk lifestyle, nah itu cuma wants aja. gitu ya, intinya gitu. Untuk need some more wants. Oke. Get, sorry, get out of debt. Intinya gini, intinya nih kita yang masih muda-muda, jangan gampang-gampang untuk punya utang. Kita mungkin kalau misalnya masih muda, ya mungkin masih susah untuk dapetin kartu kredit. Tapi kalau misalnya udah kerja, biasanya nanti gampang banget dideketin sama orang-orang, dan segala macam untuk punya kartu kredit. Artinya sebenarnya kita please be mindful, kita nih anak muda, kita milenial, jangan gampang-gampang berhutang. Berhutang boleh, asalkan untuk suatu hal yang bermanfaat, untuk suatu hal yang sifatnya investasi masa depan, contohnya rumah. Kalau misalnya buat kendaraan, kalau saya sih nggak rekomendasi untuk berhutang, karena nilainya nanti sebenarnya akan turun. Apalagi pakai kartu kredit, cicil 12 kali, untuk membeli suatu yang sifatnya ini. Misalnya kita mau belanja gitu ya, shopping baju-baju mahal. Terus kita pakai kartu kredit cicil 12 kali. Itu kan suatu hal yang nggak penting ya. Nah, itu nggak boleh. Dari sisi financial planning ya, perencanaan keuangan, kita boleh ngutang, asalkan cicilannya itu nggak lebih dari 35 persen dari pendapatan bulanan ya, teman-teman ya. gitu. Nah, financial habit selanjutnya, ini checklist buat teman-teman adalah mulai berinvestasi. Ini rata-rata umurnya berapa sih yang hadir di sini? Boleh dong di-chat? Coba kira-kira. Oke. Wah, masih muda-muda. Oh, ada yang. Oke. 17 tahun. 17. Ada yang 22, 20. ada yang 30 juga, tadi 21. Yang lain, berarti ya memang generasinya kebanyakan bisa dikatakan yang millennial ya. Iya, benar-benar. Jadi, sekarang mungkin 17-an sampai ke 30-an ini kayaknya. Oke. ini paling muda 16 tahun, ada 30 atas, nggak apa-apa. Ada temannya kok sama saya. 16, 18, ya oke. Berarti masih ada yang under 20 juga. Keren banget ya. Ini umur 16, udah ikutan webinar financial planning. Berarti udah me-lag financial sejak gini. Benar banget. Benar-benar. Ini aku kasih ilustrasi ya, teman-teman. Jadi yang namanya berinvestasi itu sebenarnya, kalau kita mulai lebih dulu ya, kalau kita mulai lebih dulu ketika kita masih muda, kita tuh akan dapatkan expected return yang di masa yang akan datang tuh lebih besar. Ini saya kasih contoh nih, Mawar yang umurnya 25 tahun, sama Ani yang umurnya 35 tahun. Sorry. Mawar yang mulai berinvestasi di umur 25 tahun, sama Ani yang mulai berinvestasi di umur 35 tahun. Jadi anggap lah mereka seumuran, tapi si Mawar ini mulai investasi duluan, pas umur 25 tahun. Apa kabar kalau teman-teman yang umurnya 16 tahun, nanti mungkin saya bisa kasih satu lagi ya, yang tadi umurnya 16 tahun mulai investasinya. Nah, ketika si Mawar ini mulai investasi 25 tahun, dia itu cuma ngisihin Rp750.000 aja tiap bulannya. Rp750.000 buat investasi. Dia investasikan di instrumen ya, dengan return 9% per tahun. Ini masih sangat make sense ya, 9% per tahun di instrumen apa, nanti mungkin kita akan bahas kapan-kapan ya. Cuma intinya, aku pengen nyadarin teman-teman ya, teman-teman, ini Mawar nih ya, Rp750.000 aja nih per bulannya, returnnya 9%. Sedangkan Ani yang mulai investasi umur 35 tahun, dia investasinya udah langsung banyak, sebenarnya Rp1 juta, lebih banyak daripada Mawar. Sama-sama returnnya 9%. Juhu umur 60, berarti berapa nih, 35 tahun kemudian setelah Mawar mulai berinvestasi, ini udah sama-sama umur 60 ya mereka, Mawar itu akan dapet 2,2M. Sedangkan si Ani yang mulainya telat, itu dapetnya 1,1M. Nah, kenapa seperti itu? Jadi yang diinvestasi itu, waktu adalah teman terbaik. Kalau teman-teman sering dengar namanya Warren Buffett dan segala macem, teman-teman mungkin tahu EIA itu emang pinter, Warren Buffett emang pinter analisinya sebagai macemnya ya, tapi yang perlu digarisbawahi ya, sedikit orang yang ngomongin bahwa sebenarnya Warren Buffett itu bisa sekaya itu karena dia udah mulai investasi puluhan, 30 atau 40 tahun yang lalu. Artinya apa? Sebenarnya kekayaan Warren Buffett itu adalah kekayaan yang berlipat-lipat dari hasil investasinya dia ketika masih muda. Jadi aku pengen juga cerita nih, ada salah satu orang yang kerjaannya adalah sebagai office boy, petugas kebersihan, ini orang Amerika nih, namanya Ronald Reed. Jadi dia itu pas meninggal umur 92 tahun, dia itu punya harta senilai 115 miliar. Bayangin, office boy pas meninggal 92 tahun, dia punya harta 115 miliar. Orang-orang pada kaget tuh, orang-orang pada kaget saat itu ya, kok bisa ya office boy yang kerjaannya cuma nyapu ya, nyapu gitu ya, atau bersihin toilet dan segala macemnya, itu bisa punya harta sebanyak itu. Rupanya, usut punya usut, si orang ini nih, si OB ini, dia sebenarnya udah mulai investasi dari 30 sampai 40 tahun yang lalu, dari sejak dia masih muda, jadi dia dari hasil dia sebagai petugas kebersihan itu, dia sisihkan setiap bulannya untuk investasi di saham-saham blue chip di Amerika saat itu. Dia nggak pernah lihat, sampai akhirnya ketika meninggal, ketika meninggal ya kalau di Amerika itu, bisa kelihatan sebenarnya dia tuh ninggalin harta berapa sih. Dia akhirnya ketahuan, dia punya harta 115 miliar. Dan dari 115 miliar itu, 60 persennya, sorry, 80 persennya ya dari Ronald Reed, dia nulis surat wasiat sebelum meninggal, itu untuk disumbangkan ke rumah sakit dan perpustakaan. Artinya waktu itu senilai 6 juta USD itu disumbangkan dan 2 juta USD itu untuk anak-anaknya. Dan dari sini sebenarnya kita belajar bahwa yang namanya kita masih muda itu, kita nih harus mulai investasi sejak dini. Karena apa? Karena waktu adalah teman terbaik, teman-teman. Jadi, baratnya kita masih muda nih, walaupun uangnya masih dikit, nggak apa-apa. Kita sisihin sebisa kita berapapun untuk berinvestasi gitu ya. Karena nanti di masa yang akan datang, kita baru akan melihat nih sebenarnya hasilnya itu kayak gimana gitu ya. Oke, 1 miliar pertama aku, ini poin terakhir nih presentasi saya. 1 miliar pertama, gimana sih cara dapetin 1 miliar pertama aku? Ini kalau misalnya teman-teman cuma nabung aja ya, itu teman-teman butuh 83 tahun loh untuk dapetin 1 miliar. Let's say teman-teman tadi umur di sini paling muda kayaknya umur 16 tahun. Pengen dapetin 1 miliar dari umur 16 tahun ketika dikasih orang tua gitu, tiap bulannya saya nabung aja deh, Kak. 1 juta tiap bulan. 1 juta berarti dari 16 sampai dapetin 1 miliar, berarti umur 99 tahun. Belum tentu dia juga masih hidup ya. Belum tentu teman-teman yang umur 16 tahun ini juga masih hidup untuk dapetin 1 miliar. Tapi kalau teman-teman investasi, ini saya pakai asumsi investasi dengan return yang 7% sama 13%. 7% per tahunnya, teman-teman cuma butuh 27 tahun untuk dapetin 1 miliar. Atau kalau misalnya bisa investasi di instrumen yang 13% per tahunnya, itu bisa 19 tahun aja untuk dapetin 1 miliar. Artinya apa? Artinya nih teman-teman sebenarnya menabung sama investasi itu sama-sama menyisihkan, tapi hasilnya bisa beda. Menabung itu, kalau misalnya di bank, itu mungkin kisaran nggak nyampe 1% selama 1 tahun. Ini rata-rata bank besar ya, BSI, Bank Mandiri, BCN, segala macam itu nggak nyampe 1%, ngasih ke kita untuk return. Tapi kalau kita investasikan itu bisa ngasihkan puluhan tahun loh untuk dapetin 1 miliar pertama kita. Nanti mungkin teman-teman silakan hitung sendiri kalau targetnya 100 juta dulu aja deh. Jangan muluk-muluk 1 miliar, 100 juta dulu aja. Silakan nanti hitung sendiri kalau 100 juta itu butuh berapa sih. Jadi intinya apa? Intinya untuk dapetin 1 miliar nanti umur teman-teman berapapun itu bukan hal yang nggak mungkin. Jadi teman-teman, asalkan apa? Asalkan kita ini bisa, bisa menyisihkan, bisa konsisten, dan bisa belajar sebenarnya instrumen yang cocok buat saya itu apa. Kita harus investasi di mana. Nah itu, pentingnya di situ. Nah ini kalau katanya Warren Buffett, invest in as much of yourself as you can, you are your own biggest asset by far. Jadi artinya apa? Boleh teman-teman silakan investasi keuangan, tapi jangan lupa. Yang paling penting itu investasi skill, investasi leher ke atas, investasi di otak. Itu penting banget buat kita yang masih muda. Karena apa? Karena let's say kita sekarang, pendapatannya kita masih punya 1 juta. 1 juta kita ikutin lah kursus lain untuk meningkatin skill kita. Saya suka edit video, Kak. Ya udah, silakan ikut workshop-workshop pelatihan edit video dari 1 juta itu. Habis itu nerimalah proyek-proyek yang kecil-kecil, nambah portfolio, sampai akhirnya nanti bisa jadi video editor terkenal yang pendapatannya mungkin udah bisa puluhan juta tiap bulan. Artinya jangan remehin untuk investasi skill, investasi leher ke atas. Teman-teman yang ada di webinar ini, sebenarnya walaupun nggak ngeluarin uang, juga udah investasi waktu untuk belajar. Dan harapannya ini menjadi bekal juga nih buat teman-teman untuk ngerencanain keuangan yang lebih baik dan bisa ngerencanain investasi yang lebih baik nanti ya di masa yang akan datang. Nah ini last quotes ya dari Robert Kiyosaki. Dia bilang gini, Prioritaskan untuk meningkatkan pendapatan daripada harus mengurangi pengeluaran. Lebih penting untuk menumbuhkan semangat daripada menghapus impianmu. Jadi artinya apa? Sebenarnya kalau emang kita udah nggak, gini, kita gaji dari suatu pekerjaan, kita punya 5 juta per bulan. Kita udah nggak bisa mepet-mepetin, itu udah makannya udah super hemat dari 5 juta itu. Kita udah nggak bisa hemat lagi pengeluaran. Kita nggak usah maksain tiap hari makan tahu tempe terus. Yang harus kita lakukan adalah gimana caranya kita prioritaskan untuk meningkatkan pendapatan. Mungkin kita susah untuk meningkatkan gaji ya. Misalnya kita udah kerja di kantor A, B, C, D, F, D, kita udah digaji 5 juta. Kita kan susah. Bos, saya mau minta gaji 6 juta dong, soalnya saya kebutuhannya kurang di rumah. Kan nggak mungkin ya bilang gitu. Karena apa? Karena kalau di kantor itu kan udah sakot. Misalnya saya lulusan S1, jurusan ini, pengalamannya ini, gajinya segini. Karena emang udah dipatok biasanya gaji itu di kantor SDM itu seperti apa. Kita nggak bisa minta kecuali kita naik jam batang. Tapi yang namanya pendapatan itu different things ya. Gaji itu bisa aja tetap di situ, tapi pendapatan kita bisa meningkatin. Contohnya gimana? Contohnya kita punya namanya side hustle. Kita punya pekerjaan sampingan. Kita punya freelance yang banyak untuk meningkatin pendapatan. Gaji boleh satu, tapi pendapatannya macam-macam. Source of pendapatan kita macam-macam. Source of income kita macam-macam. Jadi mungkin tiap bulan saya memang cuma dapat gaji 5 juta. Tapi ini saya sebagai seorang content creator, dapetin gaji segini. Sebagai misalnya, tadi video editor, dapat gaji segini. Saya nyoba menjadi designer, dapat gaji segini. Dan lain sebagainya. Di zaman sekarang itu sebenarnya kalau kita punya usaha lebih, punya usaha untuk meluangkan waktu dan pikiran sebenarnya gampang untuk meningkatin source of income kita. Asalkan kita tahu skill kita dan kita punya skill-nya. Artinya itu dan lebih penting untuk menumbuhkan semangat daripada menghapus impian. Jadi, kalau kita pengen punya mobil, jadi mikirnya gini, kalau kata Robert Kiyosaki, kalau kita misalnya pengen punya mobil mewah, jadi bukan malah kita ngurangin pengeluaran kayak, ah, kayaknya nggak mungkin deh punya mobil mewah. Tapi kita harus mikir, oke, gimana saya caranya nemu pendapat, nambah pendapatan, nambah sumber income saya supaya saya bisa beli itu mobil di tahun kelima. Biasanya kayak gitu ya. Itu akhir dari saya. Terima kasih. Ini sebenarnya materi hari ini memang untuk umum ya, teman-teman. Jadi, kalau di Insure of Finance sebenarnya ada kelas syariah financial planning itu juga focusing on syariah. cuman kita biasanya memang, ya di kelas gitu ya, fokus syariah. Jadi, ini lebih untuk umum tadi materi-materinya. Cuman semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau yang mau ikut kelas-kelas dari kita, silahkan lihat di Instagram kita ya, di Insure of Finance. Atau kalau mau ikut kelas lanjutan, ini kelas intensif kita juga. Kita ada diskon 15% buat teman-teman ya di webinar ini. Boleh DM di Insureah ya untuk lebih lanjutnya. Itu aja dari aku. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sharing yang sangat menarik sekali yang tadi kita sudah denger ini dari Mbak Dewi. Saya tulis banyak poin-poin ini terkait dengan bagaimana sih kita mengenali habit kita dalam menyadari keuangan kita itu gimana. Good money habit kita harus di-checklist semuanya satu-satu itu. Dan ternyata untuk bisa mengelola keuangan dari sekarang kita harus jelas ya Mbak Dewi tujuan keuangannya apa aja. Dan tujuan ini ternyata harus sesetifik itu. Mau apa? Ini biayanya berapa? Bahkan ini kapan? Tujuan kita ini kapan? Sehingga kita lebih terarah dalam pengelolaan keuangan itu. Dan banyak sekali poin-poin tadi yang kalau saya bacain lagi konklusinya nanti malah lama lagi nih Mbak Dewi kayaknya ya. Oke. Semoga teman-teman peserta webinar semua bisa mengambil manfaat ya dari materi yang tadi sudah disampaikan. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta yang ingin mendapatkan e-certifikat dan e-book dari acara ini jangan lupa untuk mengisi dan membaca ketentuan pada formulir feedback yang linknya sudah kami letakkan di kolom chat. Dan pastikan juga Anda sudah terdaftar sebagai user di website ethis.co.id. Oke. Ya itu sama admin sudah dikirimkan tadi linknya. Dan selain terkait dengan feedback yang teman-teman bisa isi linknya kami juga ingin mengajak seluruh peserta webinar tadi hari ini ya untuk bergabung di grup WhatsApp rekan etis. Nah apa sih gunanya kita bergabung di grup WhatsApp rekan etis ini? Jadi dengan bergabung di grup WhatsApp rekan etis ya teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru baik itu tentang proyek-proyek yang ada di etis ya ataupun info-info keuangan lainnya dan juga info-info program-program yang diadakan oleh etis ya nah dengan bergabung di etis Anda sudah berkontribusi untuk mengembangkan UKM dan ekonomi di Indonesia insya Allah nah tadi karena di awal tadi sudah ada nih Mbak Dewi videonya bagaimana sih apa namanya etis ya jadi kan kalau tadi kita sudah ngomongin tentang bagaimana memanage keuangan memanage keuangan investasi gitu kan salah satunya dengan berkontribusi di etis selain bisa berinvestasi juga jadi juga bisa mengembangkan UKM dan ekonomi di Indonesia jadi double manfaat insya Allah oke baik nah selanjutnya ya kita masih akan kembali lagi dengan Mbak Dewi tapi kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman peserta webinar tadi di kolom Q&A juga ada di kolom chat tadi nah ini ada 5 pertanyaan sepertinya oh grupnya full oke insya Allah nanti ini akan segera di apa namanya ditindak oleh admin ya kita tunggu oke kita kembali ke pertanyaan dulu kita tolong dari admin untuk share screennya jadi alhamdulillah ya Mbak Dewi tadi sepanjang sesi yang dari Mbak Dewi teman-teman itu sangat aktif ketika setiap kali ditanya itu di kolom chat langsung rapat ditanya apa semuanya langsung jawab nah oke Mbak Dewi kita akan lihat pertanyaannya ini ada beberapa pertanyaan pertama dari Mas Randi Assalamualaikum izin bertanya sebaiknya berapa persen dari tabungan atau pemasukan yang aman kita gunakan sebagai investasi kemudian di zaman kemudahan teknologi saat ini banyak berbagai akses kemudahan investasi mulai dari kripto reksadana dan sebagainya nah bagaimana ini tips yang tepat untuk kita memilih mau investasi apa dan dimana yang sesuai dengan kondisi keuangan kita jadi tadi sudah ada ajakan investasi ini Mbak Dewi nah sekarang ternyata ada yang lebih detail lagi seberapa banyak seberapa persen yang aman sebenarnya untuk investasi silahkan Mbak Dewi oke makasih banyak nih Randi ya jadi berapa persen dari tabungan yang aman untuk kita gunakan sebagai investasi jadi gini ya teman-teman konsepnya gini jadi dari budgeting yang tadi kita bulanan kita itu biasanya kalau di kita ya kalau dalam financial planning minimal-minimal 10% dari pendapatannya itu untuk saving and investment minimal 10% lebih kalau kita bisa lebih nyisihin lebih itu lebih bagus lagi misalnya saya bisanya 20% oke bagus dong gitu saya bisanya 30% oke lebih bagus lagi nah dari 30% let's say dari 20% itu berapa sih yang aman kita gunakan sebagai investasi kira-kira pertanyaannya seperti itu ya jadi gini pertama dulu kita selesaikan dulu yang namanya dana darurat ya Randi ya jadi kalau misalnya kita butuhan bulanannya 3 juta kita tutup dulu dana darurat itu senilai 9 sampai 18 juta minimal 9 juta biar kita bisa barengan sama investasi gak apa-apa tapi setidaknya dana darurat ini sifatnya wajib dan lebih didahulukan dulu setelah kita udah punya nih dana daruratnya sebenarnya berapa persen sih yang aman untuk investasi kita lihat lagi tujuan keuangannya Randi ini apa Randi ini punya tujuan keuangan untuk apa sifatnya jangka pendek jangka menengah atau jangka panjang dan kita juga harus tahu nih yang namanya profil risikonya jadi gak sembarangan kalau misalnya saya bilang yaudah investasi aja tuh di instrumen ABC itu gak semua kita harus telan mentah-mentah jadi kalau ada misalnya selebgram atau influencer bilang yaudah investasi aja di saham ABC itu gak boleh kita telan mentah-mentah kita harus tahu yang namanya profil risiko kita apakah kita risk averse kita gak terlalu suka sama yang namanya fluktuasi harga atau kita risk taker kita suka sama risiko dan suka sama fluktuasi harga atau kita di tengah-tengah nih moderate kita harus tahu itu dulu jadi gak ada patokan sebenarnya dari kita yang 20% saving investment itu berapa persen kita mau investasikan di saham itu gak ada patokan kayak gitu tapi itu bergantung sama tujuan keuangannya dan bergantung dengan profil risiko kita kayak gitu nah ini ya ini juga nyambung ke pertanyaan selanjutnya dari Randi sebenarnya zaman sekarang ya memang akses untuk kemudahan investasi itu gampang banget ya reksadana saham atau kalau mau di etis ini juga gampang ya by web gitu ya maksudnya kita udah dimudahkan gak perlu kita pergi ke kantor ke kantornya apa ke kantor sesuatu untuk berinvestasi gitu semuanya serba lewat handphone udah bisa nah tips memilih investasi itu gimana tadi kita tahu dulu nih tujuannya kalau tujuan keuangan kita jangka pendek tujuan keuangan kita mau nikah tahun depan kita mau pakai uangnya tahun depan jadi gak boleh itu uang ditaruh di let's say kripto gitu ya atau misalnya di saham-saham yang sifatnya yang fluktuasi harganya itu tinggi gitu jadi kita harus taruh itu di tempat yang lebih aman karena apa? karena udah mau dipakainya tahun depan mau nikah tapi kalau kita mau pakai uangnya itu untuk 10 tahun yang akan datang untuk misalnya mau beli rumah atau mau untuk beli mobil itu boleh di instrumen investasi yang lebih resikonya tinggi gitu ya contohnya apa? contohnya misalnya kita mau di saham atau reksadana atau misalnya peer-to-peer juga peer-to-peer financing itu juga boleh banget artinya apa? sebenarnya pertama ya kalau kita milih investasi itu yang pertama kita itu pilih legalnya dulu resmi ini perusahaan resmi diawasi OJK enggak? didaftarkan ke OJK enggak? yang kedua itu logis logis dia ngasih return yang masuk akal enggak? karena banyak sekali kalau teman-teman sekarang punya telegram ya telegram itu banyak sekali grup-grup yang menawarkan investasi ilegal investasi bodong dan mereka itu ngasihnya itu return yang enggak masuk akal misalnya saya beberapa kali tuh dimasukin tuh nomor saya ke grup-grup telegram gitu silahkan transfer 2 juta setiap hari Anda akan mendapatkan 40% return harian jadi setiap hari katanya saya dapat udah pasti tuh dapat 800 ribu di transfer nanti di akhir itu 2 juta balik jadi selama 7 hari saya tiap hari dapat 40% itu enggak logis itu harus dijauhi nah itu juga salah satu kesalahan banyak ya investasi millennials itu saya banyak banget yang dapat DM itu gara-gara masuk ke investasi bodong gara-gara salah satunya itu di telegram gara-gara jangankan 40% per hari ya 40% setahun itu masih enggak masuk akal loh sebenarnya rata-rata itu let's say kalau di saham ya atau di bisnis aja return on ROI return biasanya kita untuk investasi itu rata-rata mungkin di kisaran maksimal-maksimalnya 15% itu juga udah high risk kalau misalnya nawarin 40% tiap hari itu udah enggak masuk akal enggak usah dipikirin jadi kadang banyak orang yang terjebak di investasi bodong ini karena-karena gara-gara orang di Indonesia itu pengen cepat kaya gitu ya pengen cepat kaya enggak kerja pengennya rebahan terus dapat duit 40% tiap hari itu apa itu kan enggak masuk akal yang ketiga kalau kita muslim itu biasanya syariahnya juga kita harus cari jadi kalau dari saya milih investasi sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan selanjutnya itu kayak gimana kita milih instrumennya pilih yang tadi 2L plus 1S legal, logis, syariah kayak gitu ya oke itu aja Mbak untuk pertanyaan pertama baik ya tadi ada legal, logis, syariah di akhirnya menarik juga ya nah pertanyaan kedua nih Mbak Dewi pada usia berapa kita harus mulai mencicil untuk membeli rumah nah kalau mau cicil buat beli rumah ini harus dari keempat ini mau nyicil pakai KPR atau kita mau beli itu ada dua kan sebenarnya mau beli cash kita mau beli misalnya kita mau beli cash kita punya pimpiannya itu kita pengen beli rumahnya cash gitu atau kita mau nyicil pakai KPR ini sebenarnya nanya usia berapa ini kita juga saya juga harus tahu ini usianya usia Uji Mas ya Mas Uji ini usianya berapa boleh Mas Uji dijawab di kolom chat kalau misalnya sekarang let's say umurnya 25 tahun gitu ya baru nikah gitu ya itu umur berapa sih sebenarnya kita wajib punya rumah gitu itu sebenarnya nggak ada nggak ada patent juga kita harus punya rumah kapan gitu ya jadi ada orang yang punya rumah umur 30 tahun dia udah punya rumah tapi hutang ya ke bank lewat KPR ada orang yang dia milih nggak hutang tapi akhirnya punya rumahnya umur 45 tahun untuk bisa beli cash artinya disesuaikan dengan masing-masing kita kita sebenarnya lebih prefer kemana jadi nggak ada patent sebenarnya usia berapa kita mau beli rumah jadi bergantung tujuan keuangan kita gitu ya jadi gitu kalau misalnya kita mau memakai fasilitas pembiayaan dari bank ya atau KPR ya bank syariah gitu ya kita juga harus tahu kondisi keuangan kita untuk mencicil mencicil itu maksimal kan tadi udah di slide itu 35% dari pendapatan bulanan jadi nggak boleh lebih dari itu kalau mau beli cash itu boleh silahkan teman-teman bikin tadi ya rencana keuangan tujuan beli rumah kapan 10 atau 15 tahun yang akan datang jadi karena butuhnya rumah harganya misalnya 800 juta dari sekarang saya harus menyisihkan sebesar misalnya 1,5 juta setiap bulannya ya udah disisihkan aja gitu artinya apa sebenarnya keputusan untuk membeli rumah setiap orang ini akan berbeda-beda sesuai dengan kondisinya dia dan tentunya kondisi keuangannya masing-masing gitu ya gitu Mbak Ska oke makasih Mbak Dewi selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga dari Mas Ahmad Fardi mungkin dia ingin bertanya lebih lanjut nih sebenarnya apa sih financial freedom itu mungkin masih kurang jelas sekali tadi ya oke untuk Mas Ahmad Fardi silahkan financial freedom ini sebenarnya definisinya banyak banget ya jadi kalau misalnya teman-teman tahu investor-investor apa namanya investor-investor beken di dunia gitu ya kayak Warren Buffett tadi ya yang di slide itu atau Peter Lynch atau di Indonesia kita punya Lokeng Kong itu mereka itu sudah financial freedom jadi kalau misalnya dalam financial planning itu tahapan atau financial stages tahapan keuangan itu ada tiga tahapan yang paling bawah itu man at work kita nih kerja man at work kita yang kerja yang kedua tahapan kedua itu man and money at work kita kerja duit kita juga kerja itu tahapan kedua dan tahapan ketiga itu yang disebut financial freedom itu adalah money at work cuma uangnya yang kerja kita gak perlu kerja kayak jam 8 sampai jam 5 depan laptop yang harus disuruh-suruh sama atas dan segala macam gitu ya atau kita stress dengan beban kerja kita udah gak mikirin itu jadi kalau udah di level 3 itu ibaratnya uang hasil kerja kita itu yang akhirnya nanti bekerja untuk kita sebenarnya itu definisi dari ini ya dari sisi financial planningnya tapi kalau kita as a muslim saya selalu bilang sama teman-teman yang dimaksud financial freedom ini sebenarnya ketika kita naruh harta kita itu bukan di hati tapi di tangan cukup di tangan aja jadi jangan sampai kalau misalnya kita masih kemana-mana mau sedekah aja susah walaupun udah hartanya miliaran mau ngeluarin buat anak yatim aja susah itu sebenarnya bukan financial freedom jadi kalau financial freedom itu kayak kalau kita mau nyedekahin mau wakafin harta-harta kita ini saya pandangan as a muslim ya tadi kan definisinya udah dalam financial planning secara umum udah ya as a muslim itu kalau saya selalu bilang bahwa kalau kita masih ngerasa mau ngeluarin satu juta untuk sedekah itu susah itu kita sebenarnya bukan financial freedom jadi ketika kita ketika kita udah gak pakai mikir lagi buat bantuin orang buat ngasih anak yatim buat luakaf di rumah tafis dan segala macam itu sebenarnya titik benar-benar financial freedom sebagai seorang muslim kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah dulu ya sahabat-sahabat yang kaya Abdul Rahman bin Auf dan lain-lain ya teman-teman itu sebenarnya mereka orang-orang kaya tapi mereka selalu mau mensedekahkan hartanya itu untuk Rasulullah dan untuk agama Allah artinya apa kekayaan itu tidak menutupi hati mereka gitu sih terkait financial freedom ini bisa jadi bahasan sendiri dan panjang banget sebenarnya benar-benar jadi ternyata financial freedom itu kita bisa lihat dari berbagai perspektif ya betul jadi berbeda-beda gitu kalau tadi Mbak Dewi sudah jelaskan oh kalau dari segi kita sebagai investor kayak gimana sih financial freedom tapi kalau kita sebagai muslim seperti apa dan lain-lainnya pasti ini sebenarnya lebih banyak lagi gitu ya oke kita ke pertanyaan keempat nih Mbak Dewi dari Muhammad Rizky Pratama dari Mas Rizky ini cara buat dana darurat bagaimana oke Mas Rizky ini kalau dana darurat itu sebenarnya dana yang memang kita pisahkan dana darurat itu sebenarnya bukan tabungan yang sewaktu-waktu kita bisa ambil sesuka kita ya jadi kalau dulu saya masih mahasiswa itu biasanya punya dua ATM tuh satu ATM misalnya khusus beasiswa nih satu ATM memang itu untuk menerima beasiswa untuk yang ini transaksi gitu ya untuk pengeluaran gitu ya kalau dulu nah biasanya gitu kalau misalnya kita naruh dana darurat di ATM yang kita buatkan transaksi itu kan kita akan pakai ya kita akan pakai terus-terusan gitu ya jadi kalau misalnya kita oke saya mengumpulin dana darurat itu silahkan kita pakai di satu rekening khusus rekening khusus dana darurat aja ya kita simpen tuh dari kita misalnya kita tiap bulan itu bisa ngisihin atau saving senilai 500 ribu nggak usah nguluk-nguluk lah mungkin masih udah 20-an 1 juta mungkin susah 500 ribu let's say jadi 250 ribunya kita sisihin tuh di rekening khusus dana darurat 250 ribunya silahkan mau mulai investasi boleh atau 500 ribu saya mau taruh dulu deh di dana darurat semuanya boleh silahkan asalkan nih teman-teman dana darurat itu nanti di rekening khusus itu harus keisi senilai 3 sampai dengan 6 kali pengeluaran bulanan ya ya pengeluaran bulanan teman-teman sekalian gitu ya jadi yang namanya dana darurat ini sifatnya wajib teman-teman kalau misalnya teman-teman ada apa-apa kalau misalnya teman-teman misalnya tiba-tiba HP-nya rusak HP-nya kecebur air nggak bisa dipakai padahal kalau nggak ada HP teman-teman nggak bisa kuliah nggak bisa kerja itu uangnya ngambil dari mana ngambil dari dana darurat gitu bukan ngambil dari tabungan teman-teman yang misalnya mau dipakai buat nikah tabungan atau investasi yang mau dipakai buat beli rumah dan segala macam enggak tapi ketika kita dihadapkan pada kondisi darurat silahkan ambil dari dana darurat gitu oke jadi kalau bisa juga tabungannya jangan sampai ada apa namanya akses online banking-nya kali Mbak Dewi iya benar-benar karena kalau ada online banking-nya nanti bisa dibuat op-op-op-op malah nggak jadi tidak dibobol sama kita tidak dibobol sama diri sendiri oke apakah ada pertanyaan lainnya oke disini ada nih Mbak Dewi di kolom di kolom Q&A dari Abu Hasan dari MP Nuru Hudaya ini mungkin namanya Mas Abu Hasan di MP Nuru Hudaya Assalamualaikum saya tertarik dengan perencanaan keuangan yang tidak melulu masalah finansial tapi juga mempertimbangkan nilai lebih barokah nah kira-kira apa indikatornya bahwa setiap alokasi finansial dari rencana yang sudah kita buat itu ada nilai lebihnya gitu ya jadi apa indikator bahwasannya ada nilai lebih nggak sekedar mengumpulkan uang saja lalu saya masih belum paham kalau dalam terminologi agama harta yang kita infakkan itu pada penyatanya tidak akan tidak akan menjadikan kita miskin bahkan bertambah bagaimana rumusnya ya lalu infak itu masuk post financing apa oke mungkin itu Mbak Dewi kita lihat waktu nanti menyesuaikan apakah ini pertanyaan terakhir atau mesti kita lanjutkan oke ini ya terkait dengan syariah financial planning ya teman-teman ya jadi benar sebenarnya dalam kita sebagai muslim itu merencanakan keuangan itu tidak serta-merta kita cuma ngumpulin uang atau ngumpulin kekayaan saja tapi gimana caranya dengan uang atau harta yang diamanahkan oleh Allah itu kita bisa bertanggung jawab dalam hal apa dalam hal pengeluarannya tadi udah saya sebutkan ya di hadis bahwa nanti ini harta kita itu akan dipertanggung jawabkan nggak cuma dari mana kita peroleh harta itu tapi ketika kita mengeluarkan itu harus dipertanggung jawabkan nah itu semangat dulu di awal menjadi strong way kita sebagai muslim kenapa sih kita harus merencanakan keuangan nah sebenarnya ini mas ini ya mas siapa hasan ya sebenarnya kalau dalam syariah financial planning itu kita punya beberapa tujuan atau pembeda dengan yang namanya conventional financial planning pembedanya di mana yang pertama itu tujuannya kalau di syariah di islam itu kita sebenarnya tujuan ngelola harta itu buat apa kita itu tujuannya itu sebenarnya satu alfa lah kita itu pengen menang makmur sukses nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat jadi kalau mungkin teman-teman sering dengar ya atau sering baca di sosmed itu kita mau untuk menjadi kaya financial planning atau investasi tapi sebenarnya kita sebagai muslim ya kita lagi ngatur harta ngatur uang itu untuk apa kita pengen menjadi hamba-hamba yang falah yang menang di dunia dan di akhirat gitu jadi sebenarnya kalau kita kalau kita investasi kita merencanain keuangan tujuan keuangan juga harus sesuai dengan namanya nilai-nilai syariat ya jadi nggak boleh tuh kita misalnya kita nabung pengen apa pengen beli narkoba gitu itu kan udah otomatis nggak boleh salah jadi kita tuh tujuan-tujuan keuangan rencana keuangan di masa yang akan datang itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan Islam tadi misalnya contohnya yang wajib itu haji itu wajib loh teman-teman kita sebagai muslim punya tujuan keuangan untuk berhaji untuk umroh punya rumah untuk apa ya memang memang disuruh kok sama agama kita punya rumah untuk nanti buat keluarga kita nafkah istri anak istri kita gitu misalnya punya kendaraan untuk apa supaya kita lebih nyaman untuk bekerja itu kan juga semuanya adalah ibadah nah dengan kita merencanakan keuangan tadi kita itu bisa loh sebenarnya yang awalnya kita ngitung-ngitung kalau kita nggak nabung nggak ngerencanain kita nggak bisa haji kita bisa loh haji gitu jadi jangan mikir yang namanya financial planning ini cuma sebatas kita duniawi aja gitu ya tapi ini sebenarnya adalah part of ibadah kita kepada Allah untuk apa kalau kita mau ibadah lanjutannya itu yang butuh duit itu lebih gampang jadi kalau misalnya kita mau haji mau umroh atau mau zakat itu kan sebenarnya adalah ibadah-ibadah dalam Islam itu yang juga butuh harta gitu ya nah itu makanya itu pentingnya namanya financial planning dalam Islam itu sendiri nah terkait dengan infat ya ya benar sebenarnya dalam Islam itu ya kalau kita lihat di surah Al-Baqarah itu kan udah jelas kalau kita bersedekah satu itu ibarat apa ibarat nanti tumbuh ranting tujuh di setiap rantingnya itu ada seratus lagi ranting-ranting kecil artinya sebenarnya Allah itu selalu mengganti setiap sedekah setiap infat yang kita keluarkan di jalan Allah gitu ya jadi jangan jangan kita malah mikir ketika kita ngeluarin sedekah itu kita malah jadi miskin enggak kayak gitu konsepnya karena apa kita sebagai muslim ini sebenarnya enggak cuma ngatur portfolio dunia kita kita sebagai kita juga harus ngatur gimana caranya nih kita punya portfolio akhirat nih teman-teman yang lebih bagus juga portfolio di dunia mungkin wah ini saya punya rumah bagus punya mobil bagus dan sebagainya tapi kita enggak punya tuh portfolio akhirat kita enggak sedekah kita biasa aja wakaf kita biasa aja infat kita biasa aja apa artinya tadi kan di awal udah saya jelaskan bahwa tujuan kita tuh alfalah menang dunia akhirat sukses dunia akhirat jadinya harus diseimbangkan jadi kita ini kita ini sebenarnya kita mengejarnya itu akhirat dunia nanti kita ngikutin gitu ya nanti infat ini masuk post financing yang mana kita bisa masukin post financing khusus sosial tadi ya sedekah infat wakaf itu silahkan masuk post sosial terserah teman-teman sanggupnya berapa kita kalau sandwich generation ngebiayain orang tua itu juga sebenarnya termasuk infat ke keluarga dan itu juga infat terbaik ya kalau kita lihat di ayat di Al-Quran karena kalau infat terbaik itu memang ke keluarga kerabat terdekat dulu gitu ya karena memang kerabat terdekat itu yang lebih membutuhkan itu kalau dari infat sedekah boleh ke siapa aja ke kemana aja wakaf wakaf itu nanti kalau kita meninggal akan tetap ngalir ke kita silahkan wakaf ke masjid ke apa namanya ke pembangunan rumah Quran dan segala macamnya artinya itu gak akan ngebuat kita miskin tapi dengan kita ya masasen kita ngelakuin financial planning ini kita sebenarnya bisa memaksimalkan ibadah kita memaksimalkan kita nih bisa haji kita bisa zakat bisa sedekah infat itu karena apa karena kita bisa ngatur keuangan kita gitu as simple as that gitu sebenarnya untuk untuk syariah financial planning itu sendiri gitu Mbak Ska oke ya jadi itu pertanyaan terakhir ya insya Allah untuk hari ini karena kita sudah menjelang dua jam ini sebentar lagi Mbak Dewi jadi tadi sebenarnya tujuan investasi kalau kita sebagai muslim ya itu tadi Alfa lah dan bagaimana caranya tadi sudah sangat panjang dijelaskan Alhamdulillah jadi Mbak Dewi terima kasih banyak ya sudah sharing dengan kita tadi sudah ada sesi sharing di awal tentang materi yang sudah Mbak Dewi siapkan dan pertanyaan-pertanyaan yang juga menarik dan sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Mbak Dewi tadi ya oke makasih banyak juga ya Mbak Aska dan teman-teman dari Etis ya terutama ini kita terima kasih sekali kepada pesertain Mbak Dewi benar banget pesertanya sangat aktif ya dari menjawab pertanyaan pun dalam memberikan pertanyaan betul betul oke jadi teman-teman semua sekali lagi kami ingatkan ya untuk e-certifikat dan e-book ya bagi yang ingin mendapatkan e-certifikat dan e-book jangan lupa mengisi dan membaca ketentuan pada formulir feedback dan juga ya untuk teman-teman bisa join di grup WhatsApp rekan Etis ya untuk pertanyaan lebih lanjut bisa di WhatsApp ya ini ke adminnya di nomor yang tertera 0877 yang tertera atau bisa mengunjungi website etis.co.id baik Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar pada siang hari ini Alhamdulillah ya sudah saat ini sudah 1 jam 45 menit ya kita bersama-sama belajar tentang tips bagaimana mengatur keuangan untuk milenial ini ya semoga apa yang sudah kita dengarkan dan sudah kita diskusikan pada hari ini ya menjadi ilmu yang berkah dan juga bermanfaat gitu bermanfaatnya bagaimana kalau selanjutnya kita dan ya menggunakan ilmu ini untuk kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita oke baik sebelum menutup acara saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panelis kita pada siang hari ini Mbak Dewi Amelia ya yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita pada siang menuju sore ini sekarang kalau sekarang sudah sore nih kayaknya Mbak Dewi Amelia sudah masuk waktu asar juga sekarang ya dan juga kepada seluruh tim etis fintech Indonesia ya yang sudah bertumpus-lumus mengadakan webinar ini sehingga kita di sini ya sudah tinggal mendengarkan tinggal belajar dan teman-teman dari retang dari etis sudah mempersiapkan semuanya gitu oke dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir atas partisipasi aktifnya di webinar hari ini dan insyaallah kita akan bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya di webinar etis dengan tema-tema yang insyaallah tidak kalah menarik ya baik baik mari kita tutup webinar kita pada sore hari ini ya dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin dan akhir kata kami saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam berucap dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang di zaman yang serba online mau lagi santai di cafe atau sedang sibuk di kantor bukan lagi jadi kendala untuk kelola keuangan atau kembangkan usahamu karena sekarang bisa dilakukan kapanpun dimanapun Terima kasih